Assalamualaikum Wr Wb Yes, yes, yes Ya adek-adek, kita tetap cinta Yesus ya Nah kalau kita cinta Yesus Kita mau Kita mau angkat satu kujian Jalan serta Yesus Yuk kita menyanyi Jalan serta Yesus Ayo kita bangkit berdiri adek-adek Biar kita beriang Kita suka-cuka Di dalam Tuhan Haleluya Ya Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam lupa Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Haleluya Kita mau jalan bersama Tuhan Yesus Karena ada suka-cita Tuhan berikan buat kita semua Amen Immanuel Kids Yes Haleluya Haleluya Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam lupa Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam lupa Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Ya Dede Kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan Kita akan merasa suka-cita Dan kita mau angkat lagi pujian Yesus kekasih jiwaku Bisa ya? Yuk kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku Yuk kita siap Kita berdiri Kita bersuka-cita Untuk nyanyi Yesus kekasih jiwaku Kita mau berdendang ya Ayo Kita berdendang buat Tuhan Kita bergoyang buat Tuhan Menari buat Tuhan Mau ya adik-adik menarik buat Tuhan Haleluya Yesus kekasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya Ku angkat lagu pujian Tinggikan namanya Dengan berdendang Dengan gendang ku puji Ku puji Ku puji dengan kecapi Oh ku bernyanyi Haleluya Yesus Terima kasihmu Sayang 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 Disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat Jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Haleluya Mari kita memenari buat Tuhan Haleluya, puji Tuhan Ayo kita menari ya adik-adik Kita rasakan sukacita Tuhan Ada dalam kita semua Immanuel Kids Ayo kita menyanyi lagi Wahku, sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya Ku angkat lagu pujian Tinggikan namamu Dengan gendang ku puji Ku puji dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasihku Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory, haleluya Glory, glory, puji Tuhan Glory, 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 haleluya Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 haleluya Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 haleluya Glory, 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 puji Tuhan Haleluya Beri kemuliaan buat Tuhan Nah adik-adik Mau sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau angkat lagi satu pujian Ku mau cinta Yesus selamanya Sambil kita lipat tangannya Tutup matanya dengan sungguh-sungguh Kita menyanyikan Ku mau cinta Yesus selamanya Tutup matanya semuanya Kita menyanyikan sungguh-sungguh Ku mau cinta Yesus selamanya Karena Yesus sudah sayang kita semua ya Yuk kita menyanyikan ini pujian Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Haleluya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Katakan ya Abah Bapak Ya Abah Bapak ini aku anakmu Layakkanlah semuuh hidupku Ya Abah Bapak ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Kami bersyukur padamu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Oh terima kasih Tuhan Ya Abah Bapak ini aku anakmu Layakkanlah semuuh hidupku Ya Abah Bapak ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Terima kasih Tuhan Kalau saat siang ini Kami sudah memuji engkau Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan Berfirmanlah melalui hambamu Sehingga kami dapat dibentuk Mulai dari kecil ini Tuhan Biar kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami mendengar firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Nah adik-adik Tunggu ya Ada seseorang yang mau Datang dengerin cerita firman Tuhan Ya Halo adik-adik Gimana kabarnya Ya Ketemu lagi dengan Kak Joy Ya kita mau mendengarkan Apa Firman tuh Firman Tuhan Adik-adik Ya kita mau mendengarkan firman Tuhan Tadi kita sudah menyanyikan Aku mau cinta Yesus Kakak Joy percaya Adik-adik semua pasti cinta Yesus Di rumah Amin Makanya kita mau mendengarkan firman Tuhan Sekalipun lewat online Kita tetap semangat ya Kita tetap suka cita di hadapan Tuhan Sekalipun lewat online Kita terus berbahagia di hadapan Tuhan Ya adik-adik ya Nah adik-adik Tema yang kakak mau Bawa hari ini Tentang Iri hati Ya Iri hati Nah Kakak buka langsung ayatnya saja ya Di Amsal 14 Ayatnya yang ke 30 Alkitab kita Nah adik-adik kalau ada Alkitab di rumah Buka Amsal 14 ayat 30 Amsal 14 ayat 30 Itu firman Tuhan berkata seperti ini Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Ya Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Nah Siapa yang mau tulangnya busuk Ya Gak ada kan Gak ada yang ingin semuanya tulangnya busuk Nah kalau orang yang hatinya gak benar Itu cepat Cepat tulangnya jadi busuk semua Nah Maksud dari kata tulang ini busuk adik-adik Itu bisa membawa penyakit Ya Tidak membawa suka cita Kalau orang yang iri hati itu Orang yang tidak iri hati ya Mukanya terus begini Hmm Itu kalau orang iri hati dia senyum Tapi kalau orang yang Suka iri hati Ya Dia mukanya Nah Cementu Nah tapi kalau orang yang Tidak suka iri hati Dia tetap tersenyum Tetap bahagia Adik Adik-adik mau bahagia Amin Nah Kalau adik-adik mau bahagia Apa sih itu iri hati Nah Kak Jai menjelaskan Iri hati itu sama dengan Cemburu adik-adik Atau juga bisa dikatakan Dia mengingini sesuatu yang bukan miliknya Nah contoh milik kakaknya Atau milik adiknya Atau milik temannya Tapi bukan milik dia Nah adik-adik Nah kalau sesuatu yang kita Inginkan dan itu bukan milik kita Ya Itu berdosa Sepuluh perintah Tuhan itu apa Yang kesepuluh Jangan Mengingini Apa yang bukan Hakmu Apa yang bukan Milikmu Nah Jadi ada sepuluh perintah Tuhan Dan Tuhan paling membenci orang yang suka iri hati Tahu gak adik-adik bahwa Dulu Ya Pada waktu dulu Si Lucifer Itu adalah malaikat Tuhan Tapi dia iri hati Kepada penciptanya Yaitu Tuhan Oh Akhirnya dia ingin menyamai Tuhan Ingin seperti Tuhan Iri hati terhadap Tuhan Akhirnya apa Jatuh ke dalam Dosa Dosa Nah Kakak harap Adik-adik di rumah Jangan sampai yang namanya iri Iri hati Ya Jangan sampai kita itu Mengingini apa yang diinginkan oleh Apa yang diinginkan dalam hati kita Orang yang iri hati itu hatinya kotor Tahu hatinya kotor? Hatinya hitam Gelap Tuhan Yesus ada di mana? Tinggalnya di dalam mana? Di hati kita Di tubuh kita Di hati kita Yesus bisa berbicara di dalam hati kita Nah Jadi kalau di hati kita kotor Yesus gak mau tinggal di dalam hati kita Coba Tuhan Yesus sedih Kalau kotor Dia bingung Mau masuk ke dalam hati kita Yesus mau masuk Uh Lihat-lihat kotor Akhirnya dia sedih Nah Kita gak mau lihat Tuhan Yesus sedih Amin Dan kita mau Supaya Yesus tetap Bersuka Tetap mau masuk ke dalam hati kita Dan kita bersuka cita Di dalam Tuhan adik-adik Ya Nah Jadi Kalau Nanti Di sekolah Ya Mau dimanapun kita berada Kalau kita punya Katakanlah di sekolah Bu teman kita pintar matematika Aduh kita iri hati Tuhan kok aku gak bisa pintar matematika Kok aku ini bodoh Kok aku ini bodoh Jangan Atau aku ini kok kayaknya Anak yang gak cerdas sekali Gitu Enggak Nah Tuhan memberikan kecerdasan Setiap anak itu Masing-masing Punya talenta Ya Punya potensi Punya satu kekuatan Nah Ada orang yang pintar matematika Ya Ada yang pintar bahasa Inggris Ada pintar bahasa Sunda Ada pintar bahasa Indonesia Ada pintar Macem-macem Tentang ilmu alam Ada Ada yang tentang fisika Tentang apapun juga mata pelajaran Di sekolah Ya Nah Adik-adik jangan kecewa Pasti ada satu yang Tuhan berikan Yang tidak dimiliki orang yang pintar matematika Nah Kalau ada teman kita yang kurang pintar di sekolah Ya Jangan dibully Atau jangan di Di apa namanya Dijatuhkan Ya Gak boleh Ya Tetapi Orang yang suka menjatuhkan itu Berarti orangnya iri hati Tidak mau bersaing Ya Nah Walaupun dia pintar matematika Belum tentu dia pintar bahasa Bahasa Inggris Ya Orang yang pintar bahasa Inggris Belum tentu bisa pintar matematika Tapi kalau ada yang pintar Ya Kita harus dukung Kalau ada yang orang yang kurang pintar Kita harus memberikan Semangat Ya Nah Adik-adik Tahu gak kisah Daud dengan Saul Wih Maaf Daud sama Goliat Goliat itu kan Besar Daud itu kan Kecil Tapi dia bisa mengalahkan Goliat Sedangkan Saul tidak bisa mengalahkan Goliat Lalu Daud berperang Melawan musuh Daud itu Melawan sampai berlaksa-laksa Ya Orang menyerang Tentara Daud Dan panglimanya adalah Daud saat itu Tapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa Musuhnya Sedangkan Saul Hanya Mengalahkan beribu-ribu Ya Nah Jadi dipuji-puji Daudnya Timbul yang namanya iri Iri hati dari Saul Nah karena Karena itu Saul itu merencanakan Untuk membunuh Daud Ya Nah adik-adik Orang yang iri hati itu bisa timbul yang namanya Dengki Timbul yang namanya benci Akhirnya jatuh ke dalam kejahatan Ujung-ujungnya bisa membunuh Nah makanya Tuhan Melarang kita untuk Iri-iri hati Contoh siapa lagi di dalam Alkitab Kain dan Habel Ya Kain dan Habel itu apa adik-adik Nah Yang diterima Persembahannya oleh Tuhan itu adalah Habel Ya Nah Kain saat itu merasa iri Terhadap adik-adiknya Akhirnya Dia merasa bahwa Kenapa ini Tuhan Tidak adil Udah lah Supaya korban saya diterima Saya bunuh aja Adik saya habel Nah akhirnya apa Yang terjadi Setelah dia bunuh adiknya Ya Lalu dia Pergi Ya Diusir sama Sama Tuhan Mengalami yang namanya apa Kesedihan Kesusahan Adik-adik mau mengalami Kesusahan gak Masa hidupnya Enggak kan Nah orang yang iri hati Orang yang muda iri hati itu Bisa yang mengalami Namanya Kesukaran Kesusahan Dalam hidupnya Nah karena itu Kak Joy menghimbau Malam hari ini Buat siang hari ini Maaf adik-adik Buat siang hari ini Kiranya Pirman Tuhan Siang hari ini Dapat Menguatkan adik-adik Ya Dapat memberikan Kekuatan Pirman Tuhan Buat adik-adik Tuhan Yesus Memberkati Adik-adik Nah sebentar Kak Joy akan berdoa Buat adik-adik Yang ada di rumah Ya Nah Kak Joy berdoa Buat Gera Dapa Aileen Beverly Yang ada di Andir Tuhan berkati Kalian Tuhan lindungi Kalian Tuhan akan memberikan Jalan terbaik Yang tidak bisa Kalian pikirkan Tuhan sediakan Yang terbaik Buat kalian Kak Joy juga berdoa Buat Onel Ruben Jordan Michael Ya Tuhan Yesus Berkati Anak-anak ini Lindungi mereka Masa depan Kalian Dan pikiran Kalian Dan kemampuan Kalian Akan diberkati Dan rasa Takut Tuhan Kalian akan Semakin besar Dan nambah Mujuk juga berdoa Buat Sondang Ruth Jeremy Chelsea Cheryl Adiknya Jeremy Dan juga Buat adiknya Jeremy Tuhan Berkati mereka Di dalam Nama Tuhan Yesus Lindungi mereka Dalam Tuhan Berikan kecerdasan Dan roh Takut akan Tuhan Juga berdoa Buat Alexa Fanny Sanjay Dan Steffi Berkati mereka Berikan kekuatan Berikan kesehatan Buat anak-anak ini Dalam Nama Tuhan Yesus Buat Steffi Diberikan Pemulihan Dalam Nama Tuhan Yesus Dan juga Buat Valeri Valen Judith L Jordan Tuhan Berkati Nama Anak-anak Tersebut Lindungi Mereka Berikan Kecerdasan Online Online Siang Hari Tuhan Yesus Memberkati Bye 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 selamat menikmati